Intro Portes Tabarolang Batam menggelar ekspos tentang penangkapan seorang pria berinisial DV yang disangkakan sebagai pelaku mesum lesbian, gay, biseksual dan transseksual atau LGBT Tersangka diamankan di sebuah hotel di kawasan Nagoya Batam Kepulauan Riau pada 9 Oktober 2018 yang lalu Sejumlah barang bukti berupa pakaian, ponsel, kartu ATM, cairan untuk perawatan kulit, serta barang lainnya milik pelaku ikut diamankan Berdasarkan pengakuan tersangka, pelanggannya adalah kaum pria warga Batam dan WNI yang berada di Batam Kapolres Tabarolang Kombespol Henki mengatakan penangkapan berawal dari hasil pantauan petugas Cyber Patrol atas beberapa status tersangka di akun Twitter miliknya yang bernama adpijat pria Batam Pada akun tersebut, tersangka menampilkan foto-foto mesum, serta menawarkan jasa pijat sesama pria dengan tarif antara 500 ribu hingga 1,5 juta rupiah Dengan modus ini, tersangka juga melayani transaksi mesum kepada pelanggannya Dengan maraknya kegiatan LGBT akhir-akhir ini, Kapolresa menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keluarganya dari pelaku menyimpang yang mulai meresakan ini Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan Pasal 30 Junto Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan atau Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman kurangan maksimal 6 tahun Ini menjadi keprihatian kita semua melalui kesempatan rilis ini Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Orang tua yang memiliki terutama tidak hanya putri Kalau selama ini kita mengkhawatirkan putri jangan sampai terjembab ke prostitusi yang lain Tetapi terhadap putra, putra-putra kita yang mulai umur 14 tahun ke atas Bahkan mungkin masih 10 tahun ke ini harus kita pantau betul Terhadap hal-hal yang kemungkinan terjadi Semua bisa terjadi oleh karena peran serta orang tua Tokoh masyarakat, tokoh agama Dari Batam ke Pulau Nereu, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata Terima kasih telah menonton!